Nah sekarang ini kita kedatangan Keseorang yang juga berhubungan dengan Beasiswa, pendidikan Dia adalah seorang mantan Wamenlu dan juga juru bicara presiden Dan juga pernah menjabat Sebagai duta besar Amerika Serikat Dan punya program menarik Untuk memberikan kesempatan pelajar Indonesia Belajar ke luar negeri Bapak Dino Pati Jalan Ini ada internship award Itu apa Pak Dino? Ini suatu lomba bagi mahasiswa Indonesia Untuk menulis suatu esai Mengenai internasionalisme Dan hadiahnya nanti adalah Satu bulan magang Di Washington DC Pesawat dibayar Akomodasi, asuransi dan dapat uang saku Selama satu bulan Tahun depan Jadi Pak Dino ini buat satu program Satu internship award ini Buat para pelajar Anak-anak Indonesia Yang mungkin dia punya kesempatan Untuk nanti menimpa ilmu di Washington di luar negeri ya Kriterianya apa Pak Dino? Kita hanya melihat dari kualitas Dari esai yang ditulis nanti Jadi nanti dia nulis esai Dikirim ke kita Nah yang terbaik itu nanti kita akan Kirim untuk Mendapatkan hadiah intern itu Kenapa kok program ini diadakan? Kenapa Pak? Apa ininya? Karena saya ingin Anak-anak Indonesia Masjid swat kita Bukan hanya punya nasionalisme Tapi punya internasionalisme Karena tanpa internasionalisme Nasionalisme jadi tumpul tuh Hanya setengah gitu Oh Jadi kita kan harus mengerti dunia Dan mengerti bagaimana Memerah keuntungan dari dunia itu Tapi kenapa cuma satu orang Pak? Kalau lebih banyak kan lebih baik? Sekarang baru kemarin Saya tambah lagi satu Oh iya? Dan akan dikirim ke Melbourne Dan dalam 4-5 bulan ini Saya akan terus bergerilya Mencari sebanyak mungkin sponsor Yang bisa terus menambah jumlah orang Yang akan ikut intern ini So far dua ya Satu ke Washington Satu ke Melbourne Dan saya minta para dubes disini Saya gerilya juga Agar mereka juga mau sponsor ke negaranya Nggak butuh MC atau apa gitu Pak Buat dampingin mereka ya Nanti itu di belakang dia omonginya ya Asal bikin esai yang bagus bisa Ini online atau gimana Pak? Ini online nanti bisa dicek di website-nya www.fpcindonesia.org Ini semua anak Indonesia umurnya Pak? Umurnya asal dia sudah kuliah ke atas ya Oh yes, berarti saya bisa ikutan Pak ya? Bisa, bisa Oh bisa? Berarti nggak ada batusan umur Sehingga umurnya baru 31 Pak Ini bisa terus Pak? Gimana? 31, 31, 31 Oh iya, iya, iya Bisa Pak ya umur 40 bisa juga? Bisa asal esainya bagus Dan sesuai dengan apa yang diminta Tapi kita memang ini lebih fokus ke anak muda Kemahasiswa Ya, Pinsen nggak bisa Begitu Pak Adino segitu konsernya Dengan pendidikan dan edukasi-edukasi Buat anak-anak Indonesia Pak ya Sangat-sangat mendukung berarti Buat anak Indonesia berkembang Jauh lebih maju dibandingkan sekarang Bener Luar biasa Karena saya datang dari keluarga itu kan Ayah saya kan anak petani miskin Dari Sumatera Barat Dan kemudian bisa Sekolah keluar negeri dapat PhD Dan hidupnya berubah Jadi saya punya kepentingan Untuk melihat sebanyak mungkin Warga negara Indonesia juga mempunyai kesempatan yang sama Siapapun bisa dapat kesempatan itu sebenarnya Ini dia nih Kita pengen tahu setelah ini ya Kehidupan Pak Adino Dari awal itu seperti apa Sampai akhirnya bisa jadi seperti ini Yang kita tahu Wamenlu jadi jubir juga Tapi dulunya seperti apa Kita akan bahas Tetapi tunacau Hidup itu juga Seperti Batungpong ya Kenapa Pak? Karena apa yang kita lempar Keluar Biasanya kembali lagi Boleh apa yang kita lihat Terima kasih